Intro Jadi semalam itu kita melaporkan saudari yang sudah menjadi saudari LL Untuk kasus pencemaran apa baik, ITE dan penghinaan di Polda Metro Jaya Yang juga alhamdulillah saya didampingnya sama kuasa hukum kita Tim kuasa hukum kita ada 8 orang termasuk Gilbert Marciano Mungkin Gilbert yang bakal bicara lebih banyak Oke, ya lanjutkan tadi apa yang disampaikan kepada klien saya Semalam karenanya ada kerugian yang timbul daripada satu perbuatan tindak pidana Maka itu klien saya sebagai warga negara diam untuk melaporkan kerugiannya tersebut Melalui jalur baik perdata ataupun pidana Yang sekarang ditempu adalah pidana terbidana Dengan upaya yang tadi malam kita sudah lakukan Upaya yang ini adalah melakukan satu laporan polisi Dan ini tanda laporannya, tanda bukti lapornya Tahan bang Perlu saya sebutin ya Ya, dibacain dulu nanti biar stock sharenya belakangan Laporan polisi nomor LP garis miring 1117 Garis miring Promoli 2, garis miring yan.2.5 Garis miring 2020 Garis miring SPKP PMJ Tertanggal 17 Februari 2020 Dengan ini menerahkan bahwa pelapornya klien saya, Maedit Gita Dengan yang terlapornya dalam lidik terkait pengguna akun Instagram R-L-U-C-I-N-T-A-L-U-N-A Itu terlapornya Dengan dugaan pencemaran baik melalui media elektronik Yaitu tertera dalam pasal 27 ayat 3 Jumtok pasal 45 ayat 1 undang-undang RI Nomor 11 tahun 2016 tentang ITE Ya, jadi ini terkait dengan adanya Pencamarana baik Dan juga adanya Penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik Jadi kita terapkan dengan pasal ITE tersebut Isi cuitannya apa sih? Isi cuitannya mungkin itu nanti kebutuhan daripada penyidikan Itu alat dukti kita Yang nanti kita akan sodorkan kepada para penyidik Baik di tahap penyidikan atau penyidikan Maksudnya apa yang dilecehkan? Yang dilecehkan terkait daripada klien adalah penghinannya Selain penghinan juga ada postingan data pribadi Yang dimana itu tidak boleh Data pribadinya apa? Mau itu KTP, mau itu berupa adanya penetapan seseorang Yang mengandung unsur data pribadi seseorang Itu kan tidak boleh Sama sekali tidak boleh, itu sifatnya rahasia Kecuali kalau sudah ada izin dari yang bersakutan Ini sama sekali tidak ada izin Kerugiannya berapa? Kerugiannya pas di saat dia nge-share itu Otomatis saya pasti dibully sama banyak orang juga Terus beberapa kerjaan, beberapa job itu meng-cancel saya Karena Jadi tanda tanya Sebenarnya status kelamin saya ini Laki-laki atau perempuan Karena yang di-share sama dia kan keputusan dari pengadilan Jadi kerugiannya di situ Setelah itu dia nge-share alamat Ada di ID itu kan ada alamat rumah saya Jadi hampir setiap hari itu Keluarga saya diteror Mulai rumah saya dilempar pakai batu Saya gak tahu itu siapa Tapi setelah alamat rumah saya itu di-share itu Mulai diteror sampai bapak saya kena struk Terima kasih Terima kasih